Dan disini, Sheikh memberi pelajaran penting juga kepada kita Termasuk semangat berda'wah adalah kita memperingatkan umat dari dosa-dosa yang mengantarkan kepada syirik Walaupun itu belum termasuk syirik, tapi itu mengantarkan kepada syirik Itu harus kita benar-benar peringatkan umat darinya Dan para ulama juga sering mengingatkan kita, inilah diantara ciri utama da'wah Ahlus Sunnati wal Jama'ah Dari masa ke masa, yaitu perhatian yang besar terhadap da'wah Tauhid Dan subhanallah, fakta yang kita lihat di lapangan da'wah, di medan da'wah Memang hanya Ahlus Sunnah yang memberikan perhatian yang semestinya dalam mendakwahkan Tauhid Itu fakta Tidak ada yang membahas permasalahan Tauhid yang rinci Begitu pula membahas lawan daripada Tauhid tentang kesyirikan yang rinci selain Ahlus Sunnah Tidak ada yang lain Kalaupun ada kelompok-kelompok lain yang berda'wah kepada Tauhid Itu hanya sifatnya global Tapi sampai merinci permasalahan Tauhid dan syirik Tidak ada yang melakukan itu kecuali Ahlus Sunnah Apalagi kalau sudah berbicara syirik yang banyak dilakukan oleh sebagian orang Maka orang cenderung takut untuk menyampaikan bahwa itu adalah syirik Maka para ulama Ahlus Sunnah karena da'wah mereka ikhlas Da'wah mereka bukan untuk mengumpulkan masah Bukan agar tidak dicelak orang Maka mereka tidak peduli Mereka sampaikan yang syirik itu syirik Yang kufur itu kufur Yang bid'ah itu bid'ah Dan yang sunnah itu sunnah Yang benar itu benar mereka sampaikan Tapi kalau da'wahnya masih memikirkan keridoan manusia Takut dicelak oleh orang Maka berat untuk menyampaikan da'wah Tauhid secara rinci Itu berat Makanya Allah mengabarkan kepada kita Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-54 Di antara sifat orang-orang yang Allah cintai Mereka tidak takut di jalan Allah Celaan orang yang mencela Oleh karena itu jemaah sekalian jangan heran Kalau manusia yang akhlaknya paling mulia Kurang apa akhlak Nabi SAW Tidak ada kekurangan sedikitpun Akhlaknya sempurna Tapi beliallah makhluk yang paling dibenci oleh orang musyrik Beliau manusia yang paling dimusuhi oleh orang musyrik Padahal akhlaknya yang paling mulia Karena beliau berani menyampaikan Yang benar itu benar Yang salah itu salah Tidak peduli Mereka membenci mereka mencelah Dan mereka menyebut beliau Dengan sebutan-sebutan yang sangat buruk Mereka bilang beliau pemencah belah umat Beliau penyihir Beliau pendusta besar Beliau penyair Yang pintar merangkai kata Dan seterusnya Itulah yang mereka Sematkan kepada beliau SAW Sampai akhirnya Mereka bersepakat untuk menghabisi beliau Itulah Da'wah yang hak Kalau kita betul-betul menyampaikan da'wah yang hak Pasti akan dimusuhi Itu ketetapan Allah Itu sudah sunnatullah Demikianlah Kami jadikan setiap nabi itu musuh Setan-setan dari kelangan manusia dan jin Allah sebut yang pertama setan manusia dulu Kemudian setan jin Satu dengan yang lainnya Saling menyesatkan Dengan kata-kata yang indah Namun hakikatnya adalah tipuan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati